Welcome to Banten Welcome to Banten Hai, balik lagi di channel Banten Nah, di kesempatan kali ini Channel Banten akan membahas tentang sejarah Wali Songo Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa Karena peran historis mereka adalah penyebaran agama Islam di Indonesia Wali Songo berasal dari kata wali yaitu orang yang dipercaya Atau orang yang ditugaskan Sedangkan kata sanga dalam bahasa Jawa yaitu Songo berarti nomor sembilan Dengan demikian istilah ini sering diterjemahkan sebagai sembilan wali Meskipun disebut sebagai Wali Songo Tetapi ada bukti bahwa anggota dari kesembilan wali hidup pada waktu yang berbeda Tidak dalam waktu yang sama Berikut nama sembilan wali biasa disebut dengan Wali Songo Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel Banten Dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya Yang pertama, Sunan Gersik Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim Wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah Adalah nama salah seorang wali Songo yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Ia dimakamkan di desa Gapurosu Kolilo, Gersik Yang kedua, Sunan Ampel Sunan Ampel adalah salah seorang wali diantara wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Dia lahir tahun 1401 di Champa Menurut Enstekopedia Van Nederlas Indi diketahui bahwa Champa adalah satu negeri kecil yang terletak di Vietnam Sementara Raffles menyatakan bahwa Champa terletak di Aceh yang kini bernama Jempa Sunan Ampel adalah putra dari Sheikh Ibrahim Asamarkandi yang dimakamkan di Tuban Ibrahim Asamarkandi merupakan putra Sheikh Jumadil Kubro Terdapat pula sebagian riwayat yang menyatakan bahwa Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim Atau menantu Sultan Champa dan Ipar Duarawati Yang ketiga, Sunan Bonang Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi Dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban Lokasi makam Sunan Bonang ada dua karena konon saat dia meninggal kabar wafatnya dia sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura Sang murid sangat mengagumi beliau sampai ingin membawa jenazah beliau ke Madura Namun murid tersebut tidak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaian beliau Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban Yang mendengarkan ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang Mereka memperrebutkannya Di kota Tuban, setiap tahunnya diadakan peringatan hau Sunan Bonang yang dilaksanakan pada malam Jumat Wage Di bulan Muharam atau Suroh Yang empat, Sunan Rajat Sunan Rajat adalah salah satu Sunan dari sembilan Sunan Wali Somo Nama kecilnya yaitu Raden Qosim, kemudian mendapatkan menjadi Raden Sharifuddin Sunan Rajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi Dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya Dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di desa Rajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran Di sana, ia menerikan pesantren dalam duhur Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun 1442-1520 Masehi Yang kelima, Sunan Kudus Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Mali Somo Yang lahir sekitar tahun 1500-an Masehi Nama lengkapnya adalah Syait Jafar Shadik Azmat Khan Ia adalah putra dari pasangan Sunan Mundung Runtunya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam Bunga Sentara Ayahnya yaitu Sunan Mundung Yaitu putra Sultan di Palestina yang bernama Syait Fadal Ali Murtaza Raja Pandita atau Raden Santri Yang berhijrah di Sabi Lillah Hingga ke Jawa dan sampailah Kesultanan Islam Demak dan diakat menjadi Panglima Perang Yang keenam, Sunan Giri Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Somo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton Yang berkedudukan di daerah Gersik Jawa Timur Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam Yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan yaitu Raden Paku, Usat Mata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro Ia lahir di Belambangan pada tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri ke Bomas Kersi Yang ketujuh, Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh wali Somo Lahir pada tahun 1450 Masehi Dan Raden Ahmad Sahuri, seorang Adipati Tuban ke-8 Dan Dewi Nawangarum, Putri Raden Kidang Telangkas atau Abdurrahim Al-Makribi Dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa Makamnya berada di Kadilangu, Demak Yang kedelapan, Sunan Muria Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said atau Raden Said Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Saroh, Putri Sunan Mundung Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria Yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat dia dimakamkan Dan yang terakhir, Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syait Al-Kamil Adalah salah seorang wali Songo Ia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umadatuddin bin Ali Nurul Alam Dan Nyai Rara Santang, Putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran Yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim Syarif Hidayatullah sampai di Cerebuan pada tahun 1470 Masehi Yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Mimak dan Raden Walang Sungsang Atau panggilan Cakrabuana Atau Raja Cerebuan pertama sekaligus uwa Syarif Hidayatullah dari pihak ibu Ia dinobatkan menjadi Raja Cerebuan kedua pada tahun 1479 dengan gelar maulana jati Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Di Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung Yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!